Mereka ketahui dan Saat dimintai konfirmasi Rabu Siang, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bangka Blitung, Hermain, membenarkan dan mengaku sudah menerima surat edaran dirjen yang kes Kementerian Kesehatan terkait batasan tarif tertinggi rapi tes antibody. Pihaknya pun akan segera menindak lanjuti dengan mengirimkan surat ke seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota berkenaan dengan terbitnya surat edaran tersebut untuk dapat segera dilaksanakan. Menurut Hermain, surat edaran dirjen yang kes berlaku untuk semua fasilitas pelayanan kesehatan baik negeri maupun swasta yang menyelenggerakan pemeriksaan rapi tes antibody baik rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya. Untuk itu pihaknya meminta setiap fasilitas yang kes dapat melaksanakan ketentuan surat edaran tersebut yakni menetapkan tarif pemeriksaan rapi tes antibody tidak melebihi Rp150.000. sektor-sektor yang seperti itu Pak? Ya semua berlaku sama. Kalau malah ini kan dia tidak boleh melebihi nilai pemeriksaan tersebut karena polemik di masyarakat ini. Karena masyarakat merasa berat selama ini kan variasinya terlalu tinggi kan gitu. Sehingga mereka untuk berpergian pun susah apalagi anak-anak yang sudah mau kembali berkuliahan membayangkan kalau saya ngantar anak saya sudah beban tambahan dengan rapi tes tersebut. Hermain menambahkan surat edaran tentang batasan tarif tertinggi rapi tes telah terbit sejak 6 Juli sehingga pihaknya akan segera meneruskan ke setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Bangka Blitung agar dapat segera dilaksanakan. Apabila ditemukan fasilitas yang tidak mematuhi surat edaran tersebut, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas sampai kepada pencabutan izin usaha. Dari Kota Pangkal Pinang, Dik Revolino, TVRI Bangka Blitung melaporkan.